Intro Indonesia dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi dampak panjang pandemi virus COVID-19. Kekuatan itu diantaranya lantai birokrasi yang terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu kekuatan berada di kekompakan masyarakat dan media masa dalam menyikapi persoalan pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan dalam acara fokus grup diskusian webinar series yang bertajuk Neonormal di masa pandemi, prospek, dan tantangan. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pelaksanaan New Normal Life atau tatanan kehidupan baru akan lebih menekankan kepada pemulihan kehidupan ekonomi dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan dalam upaya pencegahan wabah virus COVID-19. Selain itu, Polri juga akan mendorong dilaksanakannya ketahanan pangan di seluruh tanah air dengan jalan mengembangkan kampung-kampung tangguh sebagaimana yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan. Oleh pembicara terdahulu disampaikan bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak kepada kesehatan saja, tapi juga berdampak kepada ekonomi. Nanti masalah ekonomi tidak ditangani, nanti dampaknya kepada masalah sosial. Masalah sosial tidak bisa ditangani akan naik menjadi dampak gangguan keamanan. Gangguan keamanan bisa lari kepada gangguan politik dan ini akan menjadikan stabilitas negara kita akan terganggu oleh karena itu, karena dampaknya ini akan merempet kemana-mana dengan berbagai pertimbangan, tadi sudah disampaikan pembicaraan terdahulu sebelum penerapan daripada kehidupan normal yang baru, norma kehidupan yang baru dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan negara sehingga akan dipilih satu exit strategi oleh pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!